Halo kawan-kawan semua dimanapun berada kali ini saya akan melanjutkan proses sebelumnya yaitu setelah saya membersihkan ujung laras dari karat kali ini saya akan membersihkan pada bagian alur atau pada bagian dalam laras hingga benar-benar bersih tentunya masih dengan cara yang sederhana dan peralatan yang bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita simak terus videonya sampai selesai karena saya merasa penasaran kemarin dengan kejadian di ujung laras ini berkarat milik saya ini laras ini jadi saya penasaran sekalian saya mau mengecek bagian dalamnya ternyata bagian dalam masih dalam keadaan aman dan masih baik tapi saya lihat agak sedikit menghitam mungkin karena sisa-sisa mimis atau serbihan-serbihan mimis yang mengendap di dalam dan sekaligus saya mau membersihkannya agar lebih baik lagi atau lebih kinclong seperti biasa ini masih jadi andalan saya metal polis ini sudah saya siapkan di ini gak usah terlalu banyak dan saya akan masuk ke proses pembersihannya ini alatnya alatnya sama seperti yang kemarin cuma ujungnya kita ganti pakai kita pakai busa jadi kalau busa ini bisa mengikuti bentuk alurnya juga untuk ukurannya tidak harus pas 4,5 ini bisa kita lebihkan biar dia padat di dalam laras atau padat mengikuti alur kemudian kita oleskan pastanya pasta ini oleskan di bagian ini ini cukup sederhana kawan-kawan toleskan pastanya tidak usah terlalu banyak yang penting rata kita ratakan cukup tinggal kita masukkan pada bagian alurnya kita masukkan seperti ini ini ukurannya lebih besar saja dari ini tapi masih bisa masuk karena dia elastis kita dorong cukup di bagian sampai di bagian loading saja kita tarik lagi untuk melakukan proses ini kawan-kawan tidak perlu memegang batang besinya terlalu kuat karena batang besi ini nanti akan berputar jadi kita cukup mendorong saja jangan terlalu kuat untuk memegang bisa langsung saja terlalu kuat untuk melakukan proses ini kita kurangkan 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 kita lakukan ini berkali-kali jangan lupa juga kawan-kawan siapkan tisu untuk pembersihan finishingnya nanti dan saran saya untuk melakukan pembersihan laras alangkah baiknya kalau laras dilepas dulu dari unit atau dari senapannya dari gambar karena untuk menghindari kotoran yang nanti masuk ke ruang ledak melalui lubang transfer dan video akan saya skip karena ini cukup lama prosesnya sama seperti ini kawan-kawan sampai selesai sampai dirasa memang sudah benar-benar bersih setelah proses tadi kita menggunakan pasta dan kita menggunakan alat ini proses selanjutnya kita bersihkan pakai tisu jadi tidak usah terlalu banyak tisunya sedikit saja tipis-tipis saja sama prosesnya seperti tadi nah seperti ini kita bersihkan kita dorong sampai ke pangkal tarik lagi kita lakukan ini kita lakukan ini berulang-ulang kawan-kawan sampai benar-benar bersih nah ini dia hasilnya kawan-kawan terlihat cukup lumayan bersih ya kawan-kawan cukup mengkilap bisa kawan-kawan perhatikan hasilnya setelah kita bersihkan menggunakan metal polis tadi bagian dalamnya seperti itu saya masukkan potongan kertas tisu agar bisa memantulkan cahaya dan bisa terlihat jelas bagian yang sudah kita bersihkan tadi hasilnya seperti itu dan ini pasti saya bisa pastikan jika ini diulangi beberapa kali maka hasilnya akan bisa lebih baik lagi selamat menikmati selamat menikmati